selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yaudah gua siap-siap dulu ya oke deh gua tunggu ya oke assalamualaikum waalaikumsalam teng Mbak Satrio ngajakin kita jalan-jalan kemana dang kulineran sambil naik bus listrik hah bus listrik baru denger gua jadi pengen liat langsung penasaran ayo coba ayo kita liat oke Bang Rio woi Bang woi petan-petan dang sini nih ayo kita samper dia ayo Bang udah mau dateng nih ayo Bang wah keren juga ya Tras Jakarta punya bus listrik nah bus listrik ini sekarang ada 30 unit dan bus ini sudah melayani masyarakat Jakarta dan ini juga terintegrasi dengan kartu Jaklingko udah punya kartunya belum? ada ayo kita naik ayo Bang siap ayo Bang ayo Bang wah Mas Sido hidupan tadi pintu aksesnya luas banget ya ya betul banget jadi ini bisnis ramah buat disabilitas terutama situ ada tempat tuh kan buat kursi roda jadi disabilitas bisa terakomodasi gitu wah jadi lebih ramah ya buat lingkungan ya bener ramah lingkungan bis ini tuh buat low emission gitu loh jadi kita udah gak pake BBM lagi pakenya tenaga listrik Bang penggunaan tenaga listrik tuh punya banyak keunggulan loh apa aja tuh Bang kira-kira jadi kalau pake tenaga listrik emisi CO2 pada gas buang listrik dapat berkurang hingga 50,3% bukan itu aja level efisiensi energi berpotensi 5 kali lebih tinggi dibandingkan bus diesel selain itu polisi udara listrik juga berpotensi turun hingga 28% daripada bus diesel tuh suaranya tenang kan Bang ngomong-ngomong kalian jangan lupa pake safety belt ya oh iya Bang bis listrik ini sudah lolos uji ketahanan jalanan saat banjir dan telah diuji dengan skenario kecelakaan lalu intas tentunya aman banget untuk digunakan oleh masyarakat Jakarta ngomong-ngomong kita mau kemana nih Bang gimana kalau kita ke Ben Hill itu halter depan tuh udah halter Ben Hill 3 yuk turun yuk eh tapi nanti gue pengen juga ke sekitar terowongan kendal pengen beli kopi sama kue di kedai di fabrik kopi enti eh tapi kan gue lagi pengen makan nasi kapo tang ha ha mumpung kita bakalan kesenen juga gue kan yang minta duluan ke stasiun Sudirman mana ada aturannya gue harus menurutin permintaan lo udah-udah gak usah berantem mendingan kita turun di dua-duanya yaudah nanti punya gue dua bungkus aja kita makannya di pemerintahan terakhir gue sini aja sudah ayo 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 kalian beli apa aja tadi di Ben Hill banyak amat sampe gak bisa kebawa gitu nih kalau gue tang beli kue basah es tendol sama es buah waduh gak sahabar nih pengen makan-makan tapi Bang Rio ngomong-ngomong ini bus listrik gimana sih cara kerjanya dah nah tenaga utama bus listrik ini berasal dari baterai yang kapasitasnya 324 kWh lalu baterainya penuh bus listrik ini juga bisa berjalan sampe 250 km dengan kecepatan maksimum 70 km per jam kira-kira buat ngecasin baterainya berapa lama? kalau buat ngecasin di listriknya membutuhkan waktu kira-kira 4-5 jam Bang dengan menggunakan daya AC kapasitas 80 kW wah canggih juga ya bus listrik ini iya udah canggih ramah untuk lingkungan eh itu di depan udah halte stasiun Sudirman bukan sih? ayo kita siap-siap turun ayo selamat menikmati asli tang makanan disini enak-enak banget enak banget tapi gue masih pengen makan nasi kapol nih nah gue bilang juga apa untung tadi kita mampir ke daerah stasiun Sudirman disitu kan banyak makan-makanan enak iya tang untung kita gak skip makan disini ya emang dasar loh ya pikiran makanan mulu udah gitu ngebungkus lagi tapi banyak dah buat tentengannya nah malem dang untung lagi ada THR aduh baterai handphone gue ah habis lagi tang yah lo kalau kemana-mana gak pernah ngecas handphone biasan banget aduh sorry banget tang biasanya gue inget aduh ribut lagi sih kalian tau gak sih di bus ini kalian bisa sambil ngecas handphone masa sih Bang Rio coba tuh lihat disamping lo ada gak oh iya ya bisa foto-foto lagi sama ngabarin ayang nih asli bus listrik Transjakarta keren banget udah nyaman lengkap lagi fasilitasnya iya tang jadi sekarang lebih nyaman bisa keliling-keliling naik Transjakarta ya nah kalau dibanding kalian naik kendaraan pribadi lebih baik naik kendaraan umum bener tuh kata petantang transportasi umum sekarang udah nyaman banget bagi para penggunanya semakin banyak yang menggunakan transportasi umum akan ikut kebantu kualitas udaranya juga loh iya juga ya bener eh ini depo ada terminal Senin ya cepet banget dah perasaan kebanyakan depan sih kalian berdua yaudah yuk keluar yuk ayo yaudah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton